Bismillahirrahmanirrahim Zaman sekarang sampai tidak dengar hal lain itu berapa jauh Ini mungkin gambarannya di perkebunan-perkebunan sawit Gambarannya mungkin di pertambangan-pertambangan yang dalam Gambarannya mungkin pas kerja di laut Dan macam-macamnya yang sampai tidak dengar hal lain Jadi yang sampai tidak dengar hal lain Dengan segala perhelatan dan dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama berkaitan dengan syarat jumatan Mulai dari yang paling ketat semacam madhab syafi'iyah Yang mengatakan bahwasannya Orang jumatan itu disyaratkan harus ada 40 orang mustawutin 40 orang mustawutin itu 40 orang yang menetap tinggal disitu dan sudah menjadi penduduk peribumi Penduduk situ gitu Dan tidak dalam kondisi safar Tapi harus nyanyi fi al-balad Nyanyi di filamsar Di negeri Yang disitu ada penduduknya Sampai Pendapat yang paling longgar dalam masa ini Yaitu sepokoi Sholat jumat itu kayak sholat jamaah Kayak jumat itu semacam Sholat berjamaah Pokoknya ada imam ada makmum Ada khotib Ada jamaah satu dua Cukup untuk melakukan sholat Sholat jumatan Untuk melakukan sholat jumatan Cara pribadi Cara pribadi dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama Secara pribadi Jadi secara pribadi Jadi anak mengatakan Jadi kalau Kondisi jenengan Ini bukan orang Jawa ya? Bukan Ust Karimun itu mana? Karimun itu Tanjung Balai Karimun Ya Ust lah Bukannya bukan orang Jawa Kalau yang Entum sampaikan tadi Bahwasanya kita Bekerja di tempat yang jauh Kemudian sampai tidak dengar azar Itu ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Disitu banyak orang Dalam artian meskipun kenyanya jauh Tapi disitu adalah perkebunan Disitu adalah perusahaan Pertambangan Disitu banyak orang ada lah Kalau orang seratus Orang lima puluh Orang dua puluh Orang tiga puluh Pokoknya banyak Dalam kondisi itu Lakukan sholat jumatan sendiri Lakukan sholat jumatan Ini sendiri Itu adalah pendapat yang anak pilih Meskipun Kalau seandainya tidak jumatan Kemudian melakukan sholat luhur Saja Maka itu sah saja dalam fikir syafi'iyah Nah Ada pun kalau cuma satu orang Satu orang Satu orang nil Satu orang saja Biasanya kan kalau disawit-sawit Kan memang satu orang Berapa yang kutaruh satu orang Kalau hanya satu orang Tok Hanya satu orang Tok Dan memang tidak dengar adhan Kaking jauhnya Maka dalam kondisi semacam itu Kugur dirinya kewajiban jumatan Dan dia cukup untuk sholat luhur di lokasi Cukup baginya untuk sholat luhur di lokasi Meskipun Seandainya dia itu memaksakan diri Dia tahu hari Jumat Kemudian jam 8 itu Keluar dari lokasi Kemudian nanti Kampai di kota itu Misalkan jam 10 Jam 11 Jadi gitu Kemudian dia baru cari meje dan macam-macam Maka Itu Jumatannya sah Dan dia telah melakukan kebaikan usaha Usaha yang Yang keras itu Yang akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi seandainya Kalau dia sholat luhur tak Di dalam dengan kondisi tadi Maka tidak mengapainya Allah subhanahu wa ta'ala Dan hukum asalnya memang orang yang tidak dengar adhan itu Tidak ada kewajiban datang ke Kemajid Dan akhirnya berarti dia memang tidak dengar adhan Tahunya adhan ya mungkin dari HP Tahunya adhan dari jam Tahunya adhan dari Dari apa gitu Ataupun adhan benar-benar dari kampung Dari meje dan kampung Maka Tidak ada Maka berarti dia kugur Yang didarinya kewajiban untuk sholat Jumat ke masjid Wallahu alaihi wa sallam Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dari Tidak ada Symbol Jumat Tidak ada Terima kasih.